Mirsa menjelang hari raya besar Idul Fitri, harga kebutuhan pokok seperti beras, daging ayam, gula, minyak goreng relatif stabil dan harga normal. Hanya harga cabai kecil dan telur mengalami sedikit peningkatan karena tingginya permintaan. Dari pantauan tim liputan di pasar kerenang, harga kebutuhan pokok relatif stabil, dan masyarakat tidak perlu khawatir terkait ketersediaan kebutuhan pokok untuk konsumsi pada hari raya besar Idul Fitri. Sementara Kadis Perindak Provinsi Bali Putu Asnawa mengapresiasi ketersediaan kebutuhan pokok ini, sehingga tidak terjadi kenaikan harga, serta tidak menimbulkan inflasi dan pasokan distribusi kebutuhan pokok sampai di Bali juga lancar. Ya, dan di sana juga harganya itu tergantung dari kualitas. Ada yang memang kualitas satu, yang disortir betul-betul itu harganya sampai Rp40.000 tadi, Rp42.000 gitu ya. Kemudian ada yang sampai harga Rp37.000, nah itu tergantung dari kualitasnya. Nah ini memang berkaitan dengan permintaan yang melonjak gitu ya, ketersediaannya ini yang tetap sehingga cenderung menjadi naik lah. Tapi masih dalam relatif secara umum itu stabil lah, karena cabai kan tidak terlalu banyak sebenarnya dibutuhkan gitu ya. Itu saya kira. Beras premium mencapai Rp12.000 per kilogram, Beras putri Rp11.000 per kilogram, dan beras tabanan Rp10.000 per kilogram. Harga cabai kecil mencapai Rp45.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Karena tingginya permintaan sehingga harga meningkat. Bawang dibantrol Rp30.000 per kilogram, tomat Rp5.000 per kilogram, telur ayam Rp1.600 per butir, dan daging ayam dijual Rp36.000 per kilogram. Agus Yudiat Mika balik.